Intro Oke, welcome buat teman-teman semua Kembali lagi bersama ku Alif di channel Webulas Game Di video kali ini gua bakal bahas salah satu game survival berjudul The Forest Yang menurut kami dari Webulas Game adalah salah satu game terbaik di jendrenya Yuk simak rangkumannya di video berikut ini The Forest adalah sebuah game survival yang pertama kali dirilis dalam bentuk early access pada tahun 2013 hilang Dan dirilis penuh pada tahun 2018 lalu untuk platform PC dan Playstation 4 Bersetting di sebuah pulau tropis yang terisolasi dari peradaban modern Forest menghadirkan pengalaman survival yang sangat mendekankan Dari perbukitan, rawa-rawa, hutan, lantai, dan gua-buah tanah yang bisa kita jelajahi Game ini juga memberikan kebebasan eksplorasi yang cukup luas And Night Game selaku pengembang dari The Forest Berhasil menciptakan game first person Dengan skenario survival horror dan gameplay yang sangat mendagangkan Bagaimana tidak, di game ini kita bermain sebagai salah satu korban selamat Dari suatu kecelakaan pesawat dan terdampar di sebuah pulau misterius Yang dipenuhi oleh suku-suku kanibal dengan penampilan yang menyeramkan Ketika karakter yang kita mainkan dan anaknya sedang berpergian dengan menumpangi sebuah pesawat Tiba-tiba hal aneh terjadi dan menyebabkan pesawat yang sedang mereka tumpangi tersebut jatuh Setelah selamat dari kecelakaan pesawat dan terbangun di tengah poing-poing yang kini berserakan di suatu pulau antah-berantah Tiba-tiba muncul sosok misterius yang datang entah dari mana Lalu menculik anak dari karakter utama yang akan kita mainkan Dan pergi dari tempat kecelakaan tersebut Lalu menghilang Setelah itu, kita sebagai pemain harus berusaha bertahan hidup di pulau misterius ini Dan juga mencari tahu kemana anak dari karakter utama ini diculik untuk menyelamatkannya Sambil mengungkap tentang misteri dari pulau aneh yang dipenuhi monster dan suku kanibal Dan pengalaman pribadi gue main game ini pada malam hari itu benar-benar sukses macu adrenalin Dan bikin gue sama teman-teman panik, ketakutan, dan teriak-teriak gak jelas Tapi game ini juga benar-benar seru dan asik apalagi kalau multiplayer sama teman-teman Bayangkan gimana serunya survive bareng teman di tengah pulau yang isinya kanibal semua Sistem survival di game ini juga benar-benar seru Kita harus berusaha nyari sumber makanan dan juga air untuk minum Jaga stamina biar bisa sprint di waktu yang benar-benar diputuhin Tidur agar punya energi yang cukup untuk eksplorasi, dan lain-lain Untuk mendapatkan makanan, kita bisa manfaatin tumbuh-tumbuhan yang ada Mancing ikan pakai tombak Berburu binatang buat ngambil daging, kulit, atau bulu mereka Yang bisa kita pakai buat crafting Kumpulin snack dari koper-koper sisa pesawat jatuh Juga nyari sumber air seperti sungai, kolam, atau danau Biar gak dehidrasi Serta sumber daya alam lain yang bisa kita manfaatkan untuk pertahanan hidup Selain menghadirkan mekanisme gameplay survival yang cukup kompleks dan seru Game ini juga punya sistem crafting item dengan menggabungkan beberapa material yang kita dapat Dari sumber daya alam maupun sisa-sisa poing pesawat yang tersebar di setiap penjuru pulau Untuk membuat item yang benar-benar berguna Seperti senjata, armor, obat, dan lain-lain Terus, game ini juga menyematkan mekanisme base building yang simple Untuk dipahami namun tetap menarik Kita sebagai player benar-benar diwajibkan untuk membangun base dengan tembok Demi survive di pulau ini Karena saat waktu di game masuk ke malam hari Kanibal-kanibal yang ada di pulau bakal benar-benar agresif Dan bakal nekat nyaran kita Maka dari itu, jika kita tidak membangun base cepat atau lambat Mereka pasti bakal ngepung kita di malam hari Karena adanya base itu penting banget buat player Kita bisa mulai dengan menentuin layout terlebih dahulu Motong kayu untuk resource pembangunan struktur Dan masih banyak hal lain dari aspek base building Yang harus kalian coba sendiri saat memainkan game ini AI musuh di game The Forest ini juga patut dipuji Jika game survival lain cuma ngeprogram musuh buat kill on site Atau kalau ngeliat player langsung ngejar tanpa strategi Nah, di game The Forest ini Waktu awal-awal main Musuhnya bakal observasi kita terlebih dahulu Mereka bakal liatin dari jauh Ngikutin kemana kita lari Terus bakal ngedeket Buat ngetes pertahanan kita Habis itu mundur lagi Jadi permainan bakal bener-bener dinamis Karena gerakan AI musuh Yang kadang gak bisa diprediksi Dan seiring berjalannya waktu playtime Semakin lama AI akan semakin pintar Dalam menyusun strategi serangan mereka Sehingga kita sebagai player Diwajibkan untuk beradaptasi Dengan gerakan mereka Yang semakin lama akan semakin cerdas Kalau prehal grafis Gua rasa game ini cukup memanyakan mata Walaupun jika kita bandingkan dengan game triple A Seperti Firefly 5 Dan lain-lain mungkin masih kalah dalam segi visual Tapi overall game ini cukup bisa bersaing Dalam aspek grafis visual Dengan gameplay survival yang bener-bener menarik Game ini wajib dicoba Apalagi buat kalian yang suka sama genre survival Gimana? Apakah teman-teman berminat untuk mencoba game yang satu ini? Baiklah sekian ulasan web bulas game kali ini Gua Alif Sampai jumpa di video web bulas game selanjutnya Terima kasih telah menonton